Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Disini saya dan teman-teman saya akan memaparkan tentang perancangan proses dalam pembuatan biodiesel dari minyak biji karet dengan menggunakan proses transesterifikasi Untuk agendanya ada 4 Yang pertama latar belakang Yang kedua deskripsi bahan baku Yang ketiga proses pembuatan Dan yang keempat flowsheet proses Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya Ada Billy Dimasanggoro Melati Nuramadani Gewa Joshua Kurnia Dan saya sendiri Sri Rezuki Mulyani Untuk bagian latar belakang Kebutuhan energi dunia semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang industri dan transportasi Sumber energi yang paling banyak digunakan adalah bahan bakar fosil yang mana merupakan energi yang tak dapat diperbaharui Sebagai negara dengan populasi penduduk melebihi 200 juta jiwa Indonesia memiliki permasalahan pada sektor energi yang sangat mendasar Tingkat konsumsi energi yang besar dan menipisnya pasokan jumlah energi yang ada memicu kelangkaan dan kenaikan harga BBM terjadi di tiap-tiap negara tidak terkecuali Indonesia Berikut adalah jumlah konsumsi energi di Indonesia pada tahun 2010 sampai tahun 2015 yang bersumber dari kementerian SDM pada tahun 2016 Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbedaan antara biodiesel dengan petrodiesel dari berbagai aspek Aspek yang pertama yaitu sifat pembakarannya Biodiesel cenderung lebih bersih dibandingkan petrodiesel karena biodiesel terbuat dari bahan organik sehingga cenderung ramah lingkungan Kemudian aspek yang kedua yaitu emisi CO2 Biodiesel 78% lebih rendah emisi CO2-nya dibandingkan dengan petrodiesel Kemudian dari segi aspek sifat pelumasan Biodiesel memiliki sifat pelumasan sehingga turut membersihkan bagian dalam mesin Sedangkan petrodiesel tidak Kemudian dari angka setananya Biodiesel memiliki angka setananya yang lebih tinggi Sehingga lebih baik dari segi kualitas dibandingkan petrodiesel Kemudian dari aspek emisi padat dan gas buang Biodiesel menghasilkan lebih sedikit jelaga Sedangkan petrodiesel tidak Kemudian dari segi aspek efek terhadap lingkungan Biodiesel itu tidak beracun Dapat diuraikan dan mengurangi efek tumpahan minyak bumi yang mencemari perairan Sedangkan petrodiesel itu sifatnya biodegradabilitasnya lebih rendah Daripada biodiesel itu sendiri Biodiesel merupakan bahan bakar dari minyak nebati atau tumbuhan Yang memiliki sifat menyerupai minyak diesel atau solar Bahan bakar ini ramah lingkungan Karena menghasilkan emisi gas buang yang lebih baik atau lebih sedikit Dibandingkan dengan petrodiesel Selain itu, biodiesel ini sendiri memiliki beberapa keunggulan Salah satunya yaitu bebas sulfur Kemudian bilangan asapnya rendah Memiliki angka setana yang lebih tinggi dibandingkan dengan petrodiesel Sehingga pembakarannya itu lebih sempurna Memiliki sifat pelumasan terhadap mesin Dan juga sifat dari biodiesel ini sendiri Biodegredable atau mudah terurai Kebijakan energi nasional tahun 2006 Pemerintah Indonesia menargetkan lebih dari 5% Total konsumsi energi dengan menggunakan biofool pada tahun 2025 Selain itu, dilakukan pengembangan pasar biofool Sebagai salah satu cara pengentasan kemiskinan Antara tahun 2006 sampai tahun 2025 nanti Produksi tergitkan mencapai dan meningkat Sampai 6,4 juta kiloliter Pada tahun 2021 Berikut adalah beberapa parameter yang berhubungan dengan biodiesel Yang pertama adalah Berat jenis Kedua, viskositas Lalu, angka setana Titik nyala Titik kabut Korosi bilah tembaga Air dan sedimen Temperatur destilasi Kadar abu Kadar belerang Kadar fosfor atau P Kadar bilangan asam Kemudian, kadar gliserol bebas Dan yang terakhir adalah Kadar gliserol total Keseluruhan adalah 14 parameter yang meliputi Pengujian dari biodiesel ini sendiri Pengujian ini berhubungan dengan Seberapa layak atau kualitas Dari biodiesel itu sendiri Sehingga dapat dipasarkan di halayak umum Biji karet Tanaman karet atau Hafea brasilensis Merupakan tanaman berupa pohon besar Yang banyak terdapat di negara-negara Tropis yang subur Berdasarkan data statistik Dijam pertanian Indonesia merupakan salah satu negara Dengan perkebunan tanaman karet Terbesar di dunia Sekitar lebih dari 3 juta hektare Tanaman karet ini Menghasilkan geta atau latex Sebagai produk utama Selain itu juga Menghasilkan produk tambahan Berupa biji karet Yang dapat dimanfaatkan Sebagai sumber minyak biji karet Biji karet Mempunyai bentuk ellipsoidal Dengan panjang 2,5-3 cm Dan mempunyai berat 2-4 gram per biji Biji karet masak Terdiri dari 70% kulit buah Dan 30% biji karet Biji karet terdiri dari Lebih kurang 40% tempurun Dan 60% tempurun daging biji Sedangkan Pada biji karet yang telah dicampur selama 2 hari Terdiri dari 41,6% kulit 8% air 15,3% minyak Dan 35,1% bahan kering Biji karet mengandung 40% sampai 50% minyak Terdiri dari 17% sampai 22% asam lemak jenuh Dan 77% sampai 82% Asam lemak tak jenuh Variasi Porsi kulit dan daging buah Tergantung kesegaran biji Biji karet yang segar Memiliki kandar minyak tinggi Dan kandungan air yang tinggi Sehingga menghasilkan minyak Dengan mutu yang kurang baik Biji segar terdiri dari 34,1% kulit 41,2% isi Dan 24,4% air Karakteristik minyak biji karet mentah Berdasarkan sifat kimia Terdapat 4 parameter Yang pertama Bilangan penyabunan Dengan nilai 190 sampai 195 Dengan satuan miligram KOH per gram minyak Parameter kedua Bilangan iot Dengan nilai 132 sampai 148 Dengan satuan gram iot Per 100 gram minyak Yang ketiga Rapat rata-rata Dengan nilai 0,925 Dengan satuan Gram per mililiter Sedangkan yang keempat Fraksi tersabunkan Dengan nilai 0,5 sampai 1 Selanjutnya Untuk sifat fisika 4 parameter juga Yang pertama adalah Nilai kalor Dan kedua Refractive index Yang ketiga Specific gravity Dan yang keempat Ada kekontalan kinematik Biji karet memiliki Kandungan asam lemak bebas Atau FFA Sekitar 17% Berikut adalah Full shape process Dalam pembuatan Biodiesel Dari minyak biji karet Dengan menggunakan Proses transesterifikasi Untuk pemilihan proses Pada umumnya Proses pembuatan biodiesel Melibatkan dua reaksi utama berikut Yaitu reaksi esterifikasi Dan transesterifikasi Keduanya sama-sama Menggunakan alkohol Sebagai reaktan Perbedaannya terletak Pada jenis katalis Yang digunakan Reaksi esterifikasi Menggunakan katalis asam Dan sedangkan Reaksi transesterifikasi Menggunakan katalis basah Produk samping Yang dihasilkan Keduanya juga berbeda Untuk reaksi transesterifikasi Reaksi definisi Sebagai reaksi Antara alkohol Dan triglycerida Membentuk alkyl ester Dan gliserol Sedangkan reaksi esterifikasi Adalah reaksi Yang terjadi Antara asam lemak bebas Dengan metanol Menghasilkan alkyl ester Dan air Pada tahap Pre-treatment Yaitu Melupakan persiapan Bahan baku Untuk reaksi esterifikasi Dan transesterifikasi Pada reaksi esterifikasi Sebelum melakukannya Minyak biji karet Disimpan pada Suhu 300 derajat Dengan tekanan 1 atm Di G01 Kemudian dipindahkan Menggunakan Bucket conveyor Ke alat screw press Untuk mengambil Minyak mentah Biji karet Minyak yang dihasilkan Kemudian dialirkan Ke degamer Untuk menghilangkan Gam pada Minyak mentah Biji karet Dengan menambahkan Asam fosfat Pada tangki Proses degaming Setelah itu Hasilnya dipompak Ke santrifius Untuk memisahkan Antara residu Dan minyak Untuk persiapan Bahan baku Pada reaksi Transesterifikasi Hasil dari Sentrifius Dipompakkan Ke dalam reaktor Transesterifikasi Dan NHOH Cair Dari tank Yang disimpan Pada suhu 300 derajat Dengan tekanan 1 atm Dialirkan Ke dalam reaktor Transesterifikasi Reaktor Yaitu R02 Dengan suhu 700 derajat Untuk reaksi Transesterifikasi Hasil reaksi Di sentrifius Dimasukkan Ke dalam Pemanas Heater Supaya suhu Menjadi 70 derajat Dan hasil reaksi Dari sentrifius Sebelumnya Dapat beraksi Dengan baik Pada reaktor Transesterifikasi Untuk reaksi Esterifikasi Yang mana Tau didefinisikan Tadi Berupa Asam lemak Bebas Ditambah Alkohol Menghasilkan Ester alkil Dan air Pada tahap Pemurnian Hasil keluaran Reaktor Transesterifikasi Dialirkan Menuju Wishing tank Untuk menetralkan NaOH Yang keluar Dari reaktor Transesterifikasi Dengan menggunakan HCL 36% Pada Wishing tank Dengan suhu Dan tekanannya Adalah 40 derajat Celcius Dan 1 atm Sekian dari kami Mengenai Pemaparan Ataupun penjelasan Untuk pembuatan Biodiesel Dari minyak Biji karet Dengan proses Transesterifikasi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Buat kita semua Terima kasih Terima kasih